Terima kasih Ibu akan membahas tentang persamaan garis lurus, yaitu bab 4 Yang kita pelajari saat ini adalah bagian pertama, mengenal persamaan garis lurus Perlu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran setelah mengikuti video ini Maka siswa harus A. Memahami dari persamaan garis lurus Kita singkat dengan BGL B. Membedakan persamaan garis lurus dengan bukan persamaan garis lurus Bagian C. Menggambarkan persamaan garis lurus Bagian D. Menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik Langsung saja kita pelajari bagian A Yaitu memahami dari persamaan garis lurus Persamaan garis lurus adalah persamaan yang variabelnya berpangkat satu Dan jika digambarkan membentuk garis lurus Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C Dimana M adalah gradient, C adalah konstanta Atau persamaan yang lain bentuk umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0 Dimana A adalah coefficient variable X B coefficient variable Y C adalah konstanta Contoh satu Contoh satu Y sama dengan 3X tambah 6 Kita lihat Ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus Bentuknya Y sama dengan MX tambah C Dalam hal ini gradientnya adalah 3 Yaitu coefficient X Dan konstanta adalah 6 Yang kedua 3Y tambah 2X kurang 6 sama dengan 0 Ini juga adalah bentuk dari persamaan garis lurus Dengan bentuk umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0 Jadi Jika digambar pada grafik cartesius Akan membentuk garis lurus Kira-kira demikian Ya Sekarang Ini Garis yang warna hitam ini Ini adalah persamaan Y sama dengan 3X tambah 6 Yaitu nomor 1 Yang garis yang merah Adalah persamaan garis 3Y tambah 2X kurang 6 sama dengan 0 Bagaimana nanti menggambarkannya Itu nanti kita terangkan Sekarang Perhatikan Kita memasuki bagian B Membedakan persamaan garis lurus Dengan bukan garis lurus Perhatikan soal berikut ini Di antara persamaan berikut Manakah merupakan persamaan garis lurus A Y sama dengan 3X kurang 4 B X kuadrat sama dengan 5Y tambah 2 C 2Y tambah 4X sama dengan 0 D X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 5 Sama dengan 0 Coba kita perhatikan Satu persatu Bagian A Lihat variabelnya Y pangkat 1 X juga pangkat 1 Y itu Persamaan yang variabelnya pangkat 1 Di hubungan tanda sama dengan Maka A ini adalah Persamaan garis lurus B X kuadrat tambah Sama dengan 5Y tambah 2 Di sini X nya sudah berpangkat 2 ya nak Berarti ini bukan Persamaan garis lurus Ini adalah persamaan kuadrat Bagaimana dengan C 2Y tambah 4X sama dengan 0 Variabel X Variabel Y pangkat 1 Ini adalah persamaan garis lurus Sedangkan D X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 9 Sama dengan 0 Variabel X Ya pangkat 2 Variabel Y nya pangkat 2 Maka ini adalah Persamaan lingkaran Kalian setelah kelas 9 Akan mempelajari ini Persamaan lingkaran Jadi Yang termasuk persamaan garis lurus Adalah A dan C Nah Sekarang Anak-anak kami Kita pelajari Bagaimana menggambar persamaan garis lurus Yaitu bagian yang C Ada 3 langkah Yang harus dilakukan Yaitu Cari titik potong terhadap sumbu X Ada serapnya Y sama dengan 0 Cari titik potong Terhadap sumbu Y Serapnya X sama dengan 0 Kemudian Kemudian Kedua titik tersebut Kita hubungkan Maka diperoleh Garis lurusnya Sekarang perhatikan gambar Yang mana titik potong Yang terhadap sumbu X Atau terhadap sumbu Y Kamu perhatikan gambar ini Ini adalah grafik kartisius Perhatikan Ini 0 1, 2, 3, 4, 5 Ini titik A Titik A ini koordinatnya 5,0 Titik B koordinatnya 0,2 Jadi Titik A ini Yaitu memotong Sumbu X Yaitu garis AB Memotong sumbu X Pada titik 5,0 Sebut dia Titik potong Garis terhadap sumbu X Ini sumbu Y Titik potong garis Terhadap sumbu Y Pada titik 0,2 Sekarang Perhatikan Contoh 1 Gambar garis Y sama dengan 3X kurang 6 Kita perhatikan ya nak Kita jawab Pertama kita cari dulu Titik potong sumbu X Siratnya Y0 Jadi 0 sama dengan 3X kurang 6 Kita pindahkan semua di kanan Ke kiri Yang di kiri Ke kanan Tidak ada perubahan yang aku Jadi 3X kurang 6,0 Kita pindahkan Negatif 6 ke kanan Positif Jadi X sama dengan 2 Diperoleh titik potong Pada sumbu X Kita sebut titik A 2,0 Titik potong sumbu Y Seratnya X Sama dengan 0 Kita masukkan Y sama dengan 3 kali 0 Kurang 6 Y sama dengan Min 6 Maka titik potong pada sumbu Y Sama dengan 0,min 6 Kita hubungkan lah Titik A dan B Maka diperoleh Agak lurus Yang manakah gambarnya ini Soal kita Perhatikan ya naknya Kita letakkan Titik 2,0 Ini dia 2,0 Kita letakkan Titik 0,min 6 A dan B Kita hubungkan Maka inilah Garis yang Persamaannya Y sama dengan 3X kurang 6 Contoh 2 Gambar Garis 2X Tambah 5Y Sama dengan 10 Seperti halnya Kita cari titik potong sumbu X Y nya 0 Kita masukkan 2 kali X Tambah 5 kali 0 10 X nya sama dengan 5 Titiknya adalah 5,0 Kita cari titik potong sumbu Y Caranya X sama dengan 0 Kita masukkan 2 kali 0 Tambah 5 Kali Y sama dengan 10 Y sama dengan 2 Titiknya adalah 0,2 Kita hubungkan titik B dan G Kita letakkan dulu titik-titiknya Ini dia 0,1,2,3,4,5 5,0 Titik B Q,0,2 Kita hubungkan Maka diperoleh garis Y Diperoleh garis 2X tambah 5Y Sama dengan 10 Bagaimana dengan contoh 3 Manakah persamaan garis lurus yang melalui titik min 5,5 A 3X tambah 2Y sama dengan min 5 B 2Y tambah 3X sama dengan 5 C 3X kurang 2Y sama dengan 5 D 3X kurang 2Y sama dengan 5 Kita jawab enak Ini adalah Bahagian dari D ini Menentukan persamaan garis melalui satu titik Yang kita selesaikan dengan sistem coba-coba Atau memasukkan nilai-nilai variable Atau nilai-nilai dari pada titik tersebut Kita menggunakannya bukan dengan rumus Itu nanti dipelajari tersendiri Sekarang Titik yang dilalui adalah negatif 5,5 Jadi dalam hal ini X sama dengan min 5Y5 Jadi Kita uji Pada Bahagian A Kita ganti X min 5Y5 Jadi 3 kali Negatif 5 Tambah 2 kali 5 Jadi 3 kali negatif 5 Min 15 Tambah 2 kali 5 10 Negatif 15 Tambah 10 Min 5 Sama dengan min 5 Benar Bagaimana dengan B Kita masukkan 2 kali 5 Y nya 5 Tambah 3 kali min 5 Jadi 10 kurang 15 Hasilnya Min 5 Sama dengan 5 Salah Bagian C Kita uji lagi 3 kali min 5 Dikurang 2 kali 5 Sama dengan 5 Min 15 Kurang 10 Min 25 Sama dengan 5 Salah D 3 kali min 5 Kurang 2 kali 5 Sama dengan Min 5 3 kali min 5 Min 15 Bas Kurang 2 kali 5 Min 10 Hasilnya Min 25 Sama dengan Min 5 Salah Jadi Jadi Dari hasil yang kita Peroleh Setelah kita Masukkan nilai X dan Y Maka jawaban yang Benar adalah A Yaitu 3X Tambah 2Y Sama dengan Min 5 Anak kami semua Pembelajaran kita Hanya sampai disini Dan video selanjutnya Kita belajar Gradient Untuk tugas Gambar Garis Dengan persamaan Y Sama dengan 2X Tambah 4 2 Gambar Garis Dengan persamaan 3X Kurang 4Y Sama dengan 12 3 Manakah Persamaan garis Yang melalui Titik 3 Min 6 A 5X Kurang 2Y Sama dengan 3 B 5X Tambah 2Y Sama dengan Min 3 C 2Y Kurang 5X Sama dengan Min 3 D 2Y Tambah 5X Sama dengan 3 Ini Kamu kerjakan Dengan rapi Kasih warna Yang berbeda Dengan garisnya Demikian Anak-anak kami Seperti biasa Dikumpulkan Atau Dikuling Kepada Admin Kelasnya Jam 15 Sore Enak ya Sekian Pembelajaran Kita Saat ini Anak-anak Terima kasih Terima kasih Terima kasih.